Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Sukron. Pada video kali ini saya akan memberitahukan cara downgrade Android 13 ke MIUI 11 di Xiaomi Redmi 4X. Jika Anda ingin memberikan telepon ini ke orang lain atau menjualnya, mungkin Anda perlu mengembalikannya ke rombawaan. Mari kita lihat pada setelan. Dan pilih tentang ponsel. Nama perangkat Redmi 4X. Saat ini ada pada posisi Android 13. Di sini saya menggunakan custom ROM bernama Vulteck OS 2.8 Official. Untuk video penginstalan ROM ini sudah saya buatkan juga. Bisa Anda klik pada tanda key di pojok kanan atas. Sebenarnya ROM ini sangat stabil dan tidak memiliki bug. Saya sudah mencoba menggunakan Mi Flash pada komputer. Tapi port USB tidak terbaca meskipun driver sudah saya install. Kabarnya Android 13 ini menggunakan partisi dinamis. Jadi caranya sedikit berbeda. Posisi sekarang menggunakan Oren Vox Recovery. Jadi saya akan menggantinya dengan TWRP. Untuk link download TWRP dan ROM MIUI official akan saya taruh pada deskripsi video. Pastikan baterai telepon Anda cukup. Selanjutnya kita masuk ke mode recovery. Karena saya menggunakan custom ROM. Jadi saya dengan mudah masuk ke mode recovery. Tanpa menekan kombinasi tombol. Jika Anda dari awal sudah menggunakan TWRP, Anda tidak perlu mengikuti langkah ini. Langsung flash ROM saja. Di sini saya akan menginstal TWRP terlebih dahulu. Untuk menggantikan Oren Vox Recovery. Kita sudah masuk ke mode Oren Vox Recovery. Saya tidak menggunakan kartu microSD. Di sini saya menggunakan flash disk USB OTG untuk menyimpan file TWRP dan stock ROM MIUI 11. Pada proses ini mungkin Anda akan sering melihat pesan error. Tapi hasil akhirnya tetap akan sukses. Setelah itu Anda tekan Mount dan jentang semuanya. Kemudian Anda tekan Wipe atau tekan icon sampah ini. Pilih format data dan ketik Yes. Lalu OK. Pada telepon saya di sini, Wipe, Violet atau gagal. Karena ada enkripsi. Jadi saya Wipe saja pada tab satunya. Pada menu Wipe, Anda centang 4 item ini. Jangan centang sistem dan vendor. Kemudian swipe ke kanan. Dan sekarang Wipe suksesful. Karena file TWRP dan stock ROM MIUI 11 saya simpan pada flash disk atau USB OTG. Jadi saya masukkan sekarang. Kemudian kita Mount lagi dan centang pada USB Storage di sini. Dan ini file TWRP yang akan saya pasang. TWRP versi 3.6.2 santoni.img Anda tekan lama. Dan pilih Open S. Pilih Flashable Image. Kemudian pilih Recovery. Terakhir swipe ke kanan untuk menginstallnya. Install image successful. Lalu tekan Reboot Recovery. Di sini kita sudah sukses masuk ke mode TWRP. Anda tekan menu Mount. Dan centang semuanya. Tekan Select Storage. Dan pilih USB OTG. Karena saya menggunakan USB OTG. Lalu Anda tekan menu Install. Kemudian pilih MIUI HM4X Global versi 11 yang sudah Anda siapkan. Lalu swipe ke kanan untuk konfirmasi Flash. Tunggu proses ini hingga selesai. Video akan saya percepat. Instal Zip Successful. Saya coba untuk WebCast atau Dolphic. Dan ternyata gagal. Sekarang tekan Reboot System. Kemudian telepon akan meminta Reset. Anda tekan saja Reset pun. Sekarang Anda boleh melepas USB OTG ini. Tunggu proses ini hingga selesai. Proses loading di sini membutuhkan waktu yang cukup lama. Sekitar 10 menit. Anda biarkan saja dan tidak perlu panik. Untuk informasi saja, TWRP di sini sekarang sudah hilang. Dan digantikan dengan Mi Recovery atau Recovery Bawaan. Video ini akan saya percepat. Dan sekarang kita sudah masuk pada menu Setup. Kita atur-atur seperti biasa. Saya memilih Bahasa Indonesia. Untuk jaringan saya lewati. Silakan centang pada syarat dan ketentuan ini. Saya memilih sebagai telepon baru. Kita tunggu proses ini. Untuk akun Google saya lewati dulu. Anda tekan setuju. Tekan semua sudah siap. Untuk akun Mi saya lewati juga. Tapi di sini muncul notif. Tidak dapat periksa info keamanan perangkat. Saya tekan coba lagi beberapa kali tetap tidak bisa. Cara mengatasinya adalah Anda tekan lupa sandi. Lalu tekan lewati. Tekan lewati tahap ini. Pada setelan tambahan ini, centang yang Anda butuhkan saja. Karena saya tidak ingin memunculkan iklan pada telepon ini, jadi saya mematikan personalisasi iklan. Pengaturan telah selesai. Dan ini adalah tampilan paling awal dari Xiaomi Redmi 4X. Dengan ROM MIUI 11 global stabil. Sekarang kita sudah sukses kembali ke ROM bawaan. Kita lihat pada setelan. Dan pilih tentang ponsel. Nomor model Redmi 4X. Dengan MIUI global 11.0.2 stabil. Untuk akun Mi di sini juga belum login. Sama persis seperti telepon baru. Jika Anda terbantu dengan video ini, silakan memberikan komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Lihat juga video di sisi kanan atau kiri layar. Dan ikuti saya di media sosial lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.